Halo teman-teman jumpa lagi di channel saya serbari TV kali ini saya akan share sedikit artikel teman-teman yang teman untuk khusus teman-teman yang suka berbelanja di marketplace ada di Facebook ya jadi teman-teman juga harus berhati-hati karena kasus penimpuan yang lagi viral di marketplace ini sangat 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 viral ya gitu oke sebelum saya mulai untuk share artikelnya teman-teman jangan lupa untuk like share subscribe channel saya ya Oke sekarang kita lanjut ke artikelnya teman-teman belanja melalui marketplace emang praktis dan enggak buang-buang waktu tapi hati-hati karena jadi secara sarang penipuan juga meski umumnya sistem markup sudah terbilang aman tapi selalu ada ada aja celah buat penipu ya makanya kita sebagai pembeli harus lebih pinter buat mencegah hal itu terjadi apa saja sih modus penipuan yang lagi hit di marketplace ya cekidok kita mulai ini udah beli tapi barang tak kunjung menghampiri nah ini teman-teman ya ini namanya fiktif ya ini merupakan cara klasik yang paling banyak digunakan oleh penipu biasanya penjual memasang harga miring terhadap barang yang dijualnya hal ini adalah jebakan agar banyak pembeli yang tertarik saat pembeli sudah mentransfer sejumlah uang penjual pun tidak akan mengirim barang yang mereka jual ya saat pembeli menghubungi pihak penjual palsu ini akan memberikan banyak alasan teman-teman ya seperti stok kosong sehingga harus menunggu beberapa hari dan sebagainya ketika pembeli meminta pembatalan penjual palsu akan berusaha mengarahkan pembeli untuk mengisi feedback dalam kolom feedback ini nanti pembeli akan diarahkan untuk menekan tombol konfirmasi terima barang padahal itu kan barang belum diterima teman-teman ya jadi teman-teman biasanya mereka sih pintar ngomongin teman-teman ya kalau teman-teman yang berapa yang bergampang begitu percaya aja teman-teman konfirmasi terima barang ya udah ludes uangnya ya jadi jangan berkomfirmasi dulu sebelum barang diterima teman-temannya meski pada kenyataannya belum menerima barang tuh kan selanjutnya akun penjual pun akan tutup dan nomor kontak yang bisa dihubungi menadak mati uang sudah terkirim tapi barang yang tak kunjung datang nah begitu teman-teman ya jadi berhati-hatilah untuk berbelanja di marketplace ya teman-teman yang bagi suka yang suka belanja di marketplace ya emang situ harganya itu miring-miring dan murah-murah banget dibanding kayak Tokopedia Bukalapak teman-teman ya Oke selanjutnya nomor rekening yang serupa tapi tak sama oke terdapat juga kasus penjualan yang memiliki nomor rekening yang serupa tapi tak sama dengan nomor rekening marketplace saat pembelian check out pembeli check out ya keluar lah tagihan pembayaran dari marketplace namun di saat yang bersamaan pembeli juga menerima SMS yang meminta transfer dana sejumlah yang sama dengan check out di marketplace ya jadi teman-teman ya ini mereka juga mengandang-andang rekening teman-teman ya secara sekilas nomor rekening tujuan dari penipuan sama dengan nomor rekening virtual di marketplace tapi dengan nama menerima dengan nama penerima yang berbeda jika pembeli tidak teliti memu kemungkinan kemungkinan bisa langsung transfer ke rekening si penipu Nah kalau teman-teman sudah kalau teman-teman sudah transfer ke rekening penipu tersebut ya udah barang nggak bakal dapat teman-teman uangnya hilang ya Rugi teman-teman ya makanya kalau teman-teman harus teliti dan jeli dulu sebelum transfer-transport tersebut ya ke disini juga ada pengiriman fiktif seperti fiktifnya eksistensi pacar Oh i keren ya pacar juga fiktifnya juga banyak ya pengiriman fiktif ini dilakukan dengan modus menggunakan resi resi abal-abal B biasanya kalau abal-abal ini mereka tuh apa namanya ya bikin sendiri lah gitu ya akan ngakalin gitu biasanya resi yang dikirim sering berbeda dengan jumlah ongkos kirim misalnya pembeli diminta ongkir untuk pengiriman dari Jakarta tapi resi yang diterima adalah kode pengiriman dari kota lain ya setelah itu menjual akan berpura-pura menjadi agen pengiriman barang dengan mengirimkan SMS bahwa barang sudah sampai dan diterima dengan baik hal ini merupakan pancingan supaya pembeli memencet tombol konfirmasi barang sudah diterima di market kris hati-hati teman-teman ya jadi hati-hati yang asal pencet aja ya cek dulu yang bener baru teman-teman konfirmasi terimanya ya cara lain yang sedikit lebih pintar adalah penjual betul-betul mengirim barang yang dipesan namun dikirim ke alamat yang berbeda alamat teman sendiri ya dia ngirim ke alamat teman dia sendiri ya gitu teman-teman ya barang nggak kita dikirimnya jika pembeli tidak berhati-hati maka pesan bisa tidak sengaja jika pembeli tidak berhati-hati maka pesan bisa tidak sengaja diterima atau selesai secara otomatis dan uangmu akan lenyap begitu saja nah ini yang paling sadis teman-teman ya ini yang paling pintar banget nih jadi kayak apa namanya barang itu dikirim ke alamat teman mereka sendiri atau dia alamat dia sendiri nah kalau kalian nggak konfirmasi-konfirmasi terima barang atau kalian tidak ada laporan ke market best-nya kalian di pembelan pembelanjaan yang kalian itu atau yang apa yang kalian beli itu akan terkonfirmasi dengan sendirinya karena ya barang sudah diterima gitu tapi kenapa enggak dikonfirmasi banget terima gitu ya maka bersih yang anggap begitu teman-teman ya makanya teman-teman kalau barang belum diterima segera hubungi marketplace tersebut ya untuk menghindari ini sebabnya kamu tidak langsung memencet tombol konfirmasi meski terdapat SMS konfirmasi dari kurir abal-abal jika kamu mengalami hal mencurigakan terkait pengiriman segeralah menghubungi marketplace dimana kamu belanja untuk menahan uang yang telah kirim yang telah dikirim untuk transaksi tersebut ya gitu teman-teman ya oke untuk selanjutnya teman-teman deskripsi barang yang ambigu atau ambigu dan nggak jelas kayak kode gebetan oke banyak sekali penjual penjual nakal di marketplace yang memberikan deskripsi produk yang tidak jelas meski para penjual ini benar-benar mengirimkan barangnya namun produk yang datang tidak sesuai dengan harapan pembeli nah biasa ini barangnya sih barang asal-asalan ya maksudnya kirim udah kelar gitu makanya kalau kalau tajukat seperti ini teman-teman buru-buru komplain ke marketplace nya ya kasus ini sering terjadi pada berbagai toko yang menjual smartphone nah kalau ini lebih ke smartphone contohnya ya contoh iPhone refubis dengan grade A++ atau grade super ya namun penjual enggan untuk memberikan deskripsi lebih lebih jauh lebih parah lagi banyak penjual yang menjawabnya berputar-putar dan ambigu ketika ditanya oleh calon pembeli ini bahaya nih untuk menghindari kejadian untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan lebih baik kamu diskusikan kepada penjual sebelum membeli tanyakan secara ninci detail produk yang akan kamu beli ya seperti apakah original atau KW baru atau bekas ya dan sebagainya jika dirasa penjual Google cenderung menutup-nutupi deskripsi produk sebaiknya kamu mencari seller lain yang lebih terbuka dan tercaya ya Nah setelah tahu jenis-jenis modusnya kamu juga harus tahu cara mencegah kejahatan online ini caranya nah periksa box alamat di brosermu ya ketika kamu mengakses sebuah marketplace melalui browser Hai lalu cek kembali adres ya ya pastikan alamat yang kamu akses menggunakan domain resmi ya dan di awli dengan HTTPS seperti HTTPS www.bukalapak.com HTTPS www.kopedia.com dan sebagainya jika situs yang kamu akses menyerupai halaman marketplace tapi memiliki alamat berbeda segera tutup halaman tersebut ya oke selanjutnya berkomunikasilah dengan penjual melalui layanan resmi market marketplace ya sekarang hampir ya hampir tiap marketplace menyediakan fitur diskusi dimana penjual dan pembeli melakukan percakapan hingga transaksi dilakukan waspadai pesan yang berisi ajakan untuk menghubungi melalui telepon WhatsApp BWM atau chat messenger tertentu ya biasanya pelaku memberikan alasan menarik seperti kode promo atau penawaran harga namun ujung-ujungnya kamu akan diminta untuk memberikan informasi dan data penting seperti paspor kode otp dan lain-lain kamu juga patut curiga bila terdapat oknum yang mengaku pihak marketplace dan memintamu menghubungi nomor tertentu atau transfer ke nomor rekening tertentu ya pastikan untuk tidak klik sembarangan link yang dikirimkan oleh pengguna lain ya oke selanjutnya perhatikan alamat resmi marketplace seluruh email dari marketplace menggunakan domain resmi seperti zagi at bukalabar.com atau indah inspire group.com waspadai jika kamu mendapat soalnya mengatasnamakan pihak marketplace namun menggunakan alamat gmail atau yahoo ya tidak hanya itu seluruh info tentang acara dan promosi resmi akan dipublikasikan melalui channel atau media resmi seperti blog media sosial resmi dan rilis first jangan mudah tergiur dengan tawaran atau hadiah apapun dari pihak lain yang mengatasnamakan marketplace melalui jalur pesan pribadi ya hati-hati teman-teman ya lakukan transaksi melalui sistem pembayaran resmi untuk meningkatkan keamanan marketplace seperti bukalapak sofi dan tokopedia menghimpun dana terlebih dahulu terhadap setiap transaksi saat kamu membeli sesuatu kamu tidak langsung mentransfer dana ke rekening penjual tapi ke rekening marketplace terlebih dahulu ya setelah kamu melakukan konfirmasi terima barang barulah marketplace harus menyalurkan dananya ke penjual makanya teman-teman disini kalau teman-teman belum terima barangnya atau barangnya sudah lama gak dalam datang dengan perkiraan waktu contoh kayak kuris cuma empat hari sampai tapi gak nyampe-nyampe juga lima hari teman-teman jangan konfirmasi dulu terima barang dan laporkan dulu ke si CS nya marketplace supaya dana tersebut tidak diteruskan ke penjual teman-teman ya sehingga pasti kamu selalu transfer uangmu ke rekening marketplace ya jangan pernah transfer selain ke rekening yang dicantukkan di situs resmi marketplace perhatikan juga nama penerima rekening saat kamu akan mentransfer sejumlah uang oke di sini ada teman-teman manfaatkan dan Forta rekening cek ID ya cek rekening ID ya ini untuk cek cara cek kemarin sudah saya bikin di channel saya sebelumnya di videonya ada cara 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 ceknya ya teman-teman tinggal tonton aja cari aja ya cara cek rekening di video saya sebelumnya ya oke teman-teman sekian dulu untuk artikel kali tadinya saya serba teman-teman semoga buat teman-teman bermanfaat ya dan menghindari teman-teman dari korban penipuan teman-teman ya oke teman-teman jangan lupa untuk like share and subscribe channel ini subscribe 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 teman-teman ya wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh